Kewirsa siswa dan guru SD Negeri Tugu II Tasikmalaya Jawa Parat kesulitan menuju sekolah. Sebuah tembok besar setinggi 3 meter dibangun saat sekolah online dan berdiri di depan sekolah menutup akses jalan. Banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini kental dirasakan para siswa dan guru SD Negeri II Tugu Tasikmalaya Jawa Parat. Para siswa dan guru harus melewati kebun, sawah, hingga tempat pemakaman. Mereka juga harus menempuh jarak 300 meter perjalanan lebih jauh dari biasanya untuk menimpa ilmu. Lewat belakang sini. Kenapa nggak lewat di depan? Ditutup. Ditutup. Terus jadi susah dong? Terus keinginannya gimana, Neng? Neng, ingin dibuka. Oh, dibuka lagi jalannya lewat depan? Kalau ditutup ini lewat sawah berarti. Takut nggak? Takut jatuh atau gimana? Takut jatuh. Akses jalan menuju sekolah yang memiliki 167 siswa ini tertutup benteng setinggi 3 meter. Benteng berdiri sejak awal 2021 oleh pemilik tanah saat sekolah online. Namun ketika pembelajaran tatap muka kembali digelar, para siswa dan guru sulit menuju ke sekolah. Usai jalan utama ditutup pemilik lahan hanya memberikan jalan selebar 50 cm dan panjang 80 meter sebagai akses jalan. Namun jalan tidak bisa digunakan karena terlalu sempit. Dari seluruh warga sekolah di sini kami berharap bisa melewati atau memiliki kembali akses jalan utamanya dari depan. Agar anak-anak tidak harus berkeliling, lebih memutar, lebih jauh jalan belakang. Sementara itu pemerintah kota Tasikmalaya berencana akan membebaskan lahan di depan sekolah sebagai akses jalan para siswa melalui jalan utama. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Asep Juharyono, AINews melaporkan. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, AINews melaporkan.